Anggota DPRD Kota Jambi Dapil 3, Kemas Farid Alfareli, turun ke lapangan untuk meninjau erosi tadah di bibir Sungai Batanghari. Pada kesempatan ini, Farid turun langsung bersama pihak Dinas PUPR dan Komisi 3 DPRD Kota Jambi. Senin siang, anggota DPRD Kota Jambi Dapil 3, Kemas Farid Alfareli, turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi erosi tanah di kawasan bibir Sungai Batanghari, tepatnya di Kelurahan Pasir Panjang dan Tanjung Raden, Kejamatan Danau Teluk. Menanggapi hal tersebut, Farid mengajak pihak Dinas PUPR dan Komisi 3 DPRD Kota Jambi untuk melihat langsung kondisi kawasan tersebut. Tampak hadir pula Jambat Danau Teluk, Kelurah Pasir Panjang dan Tanjung Raden, serta perwakilan unsur Porkomimda. Farid turun langsung ke lapangan karena sebelumnya mendapatkan laporan dari warga yang merasa resah dengan kondisi tanah di bibir Sungai Batanghari yang semakin terkikis, lantaran di kawasan tersebut belum dibangun turam permanen. Pada peninjauan tersebut, turut terlihat beberapa warga sudah mengosongkan rumahnya karena merasa khawatir jika musim penghujan tanah semakin terkikis. Anggota DPRD Kota Jambi Dapil 3, Kemas Farid Alfareli mengatakan, Kegiatan turun lapangan yang dilakukannya guna menindak lanjut timus Renbang Kelurahan yang menyampaikan keluhan terkait persoalan bibir Sungai Batanghari yang sudah mengalami erosi. Farid menyebutkan terdapat hampir 50 meter tanah terkikis dan sangat membahayakan warga sekitar. Selain itu, pada lokasi ini terdapat beberapa aset pemerintah seperti tanah Polsek Danau Teluk, BDAM, dan kantor lurah. 50 meter itu sudah terkikis dan sangat membahayakan warga sekitar. Ada beberapa aset pemerintah di sini, yaitu pertama Polsek daripada Kecamata Danau Teluk, kemudian BDAM, kantor lurah, dan beberapa aset lainnya. Itu tinggal beberapa puluh meter lagi. Nah ini kalau kita biarkan tidak melibatkan dinas PUPR Kota terkait SDA untuk memberikan dasar awal pokok permasalahan ini, ini harus dibahas secara khusus dan serius. Pimpinan Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umar Farouk, mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan memang dibenarkan terdapat penikisan tanah. Dalam hal ini butuh perhatian dan penanganan segera dari pemerintah. Memang setelah kita lihat ke lapangan, erosi yang dulunya dataran ini jauh sekarang sudah mendekati jalan dan terkiki sebuah beberapa meter. Artinya ini memang perlu bantuan dari perhatian dari pemerintah karena ini mengingat banyak kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di atasnya. Pada kesempatan ini, Kepala Bidang SDA Denas PUPR Kota Jambi, Yunius mengatakan pihaknya perlu berkolaborasi dengan BWSS 6 Jambi untuk menengani permasalahan erosi tanah. Dipaparkan perlu adanya pembangunan rekonstruksi durap sepanjang 700 meter dengan anggaran yang dibutuhkan sekiran 40 miliar rupiah. Perlu disikapi membuatkan konstruksi untuk pengaman terbis-terbis yang ada di sepanjang sungai yang kita lihat pada hari ini. Jadi terkait masalah itu juga kita rasanya perlu berkolaborasi dengan instalasi lain. Salah satu mungkin balai wilayah sungai SDA 6 sebagai pemangku kewenangan terhadap Sungai Batangari karena juga secara pendanaan kita bilang kurang memadai untuk menangan itu. Selain peninjauan erosi bibir Sungai Batangari, Kemas Farid mendapat usulan untuk pembangunan destinasi wisata di Danau Teluk yang berada berdekatan dengan Sungai Batangari. Selain peninjauan erosi bibir Sungai Batangari, Kemas Farid mendapat usulan untuk pembangunan destinasi wisata di Danau Teluk yang berada berdekatan dengan Sungai Batangari. Berdasarkan kondisi geografis, hal ini dinilai menarik dan butuh realisasi pembangunan. Itarizki, Cek TV melaporkan